Halo, selamat pagi Selamat pagi, hari ini saya menambah hidup Ada kebijakan di sekolah, jadi saya hanya memberi video pembelajaran Kita lanjutkan Untuk hari ini kita mau bahas mengenai soal pengayaan yang ada di alaman 83 Silahkan kamu tulis pembahasan tersebut di buku tulis Karena berhubung di buku hanya sedikit untuk menuliskan jawabannya Kita bahas untuk soal pertama di soal pengayaan Mengenai hewan si Kim Oke, perhatikan gambar di bawah ini Masing-masing seorang lihat gambar yang ada di buku Hal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan banyak kucing Oke, nah saya akan memberikan pembahasannya Hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan banyak kucing Yang pertama adalah asal usul keturunan dari induk kucing sendiri Yang kedua adalah jenis kelamin kucing Asal usul makanan induk kucing tersebut sedang mengandung si anaknya kucing Kemudian genetika bawaan dari induk jantan atau induk kucing Yang terakhir, poin lima adalah hormon Selanjutnya saya akan menambahkan lagi hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing Nah ini adalah poin yang enam Pertumbuhan fungsi pada tubuh kucing Yang ke-7 adalah lingkungan tempat kucing singgah Yang ke-8, tingkat persaingan orang-orang saudara kucing dalam mendapatkan aktif dari induknya Yang ke-9, berat badan induk kucing Yang ke-10, kebutuhan nutrisi, gizi, dan vitamin ketika induk kucing mamil dan menyesui Jadi ada 10 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan kucing Nah ini kamu tulis saja di buku latihan Soal pengayaan berikut Oke Ini video-nya bisa kamu Misalnya ada yang mau tulis ini Oke, saya lanjut ya untuk poin ke-2 Maaf-maaf, kita lanjut masih poin pertama Tapi yang bagian B ya Apakah yang akan terjadi jika salah satu tahap pada daur hidup kucing terganggu? Jadi yang terjadi adalah Jika salah satu daur hidup kucing terganggu Maka kucing akan kehilangan asuk pemakan yang berdampak kepunahan masal Ini akan ada kemasukan masal dan jumlahnya pun semakin berkurang Kenapa daur hidupnya diganggu oleh hewan yang berdampak kepunahan masal dan jumlahnya pun semakin berkurangnya Menasibatkan kucing lama-lama akan punah Sehingga jumlahnya sudah tidak banyak lagi Bisa saja 2 ke 1 Baik, sekarang kita lanjut ya untuk soal ke-2 Ini masih soal pertama tapi bagian B Ya, bagian B Kita lanjut soal ke-2 Kelatikan tabel berikut Di sini ada nama-nama makanan Ropi gandum, ikan mili, sumi-sumi, bayam, kitang ambon, mie, semangka, seju, telur, jeruk, sopa, jagung, susu, tau kuning, wortel, daging, sasi Pertanyaannya adalah bagian A Kelompokan makanan-makanan tersebut sesuai jenis kandungan giginya Kita kelompokkan lebih dahulu Nah ini sudah saya kelompokkan seperti ini Nah, jenis kandungan giginya Kita mulai dari karbohidrat Karbohidrat contohnya adalah Roti jambing, jambung, dan mie Kemudian lemak Contohnya adalah tahu kuning, coklat Kemudian protesin Contohnya adalah telur, susu, ikan mili, keju, sumi-sumi, daging, sasi Kemudian buah-buahan yaitu Kucang ambon, semangka, dan jeruk Yang terakhir adalah sayuran Tidak pasti bayam dan kuasa Ini adalah untuk pembahasan bagian A Ya, untuk bagian A Kita lanjut untuk bagian B Dalam tabel tersebut makanan apa saja yang termasuk sumber tenaga Kita bahas bagian B adalah Makanan yang termasuk sumber tenaga yaitu karbohidrat dan lemak Jadi hanya ada dua Karbohidrat contohnya adalah roti jambung, jagung, dan mie Lemak tentunya adalah tahu kuning dan coklat Yang terakhir bagian C Dalam tabel tersebut apakah ada makanan yang biasanya menggunakan kewarna buatan Jika ada apa saja makanan tersebut Di antara daftar nama makanan ini Diperhatikan terdapat kewarna buatan atau tidak Kira-kira makanan yang manis Nah, untuk bagian C ini Saya membahasnya Makanan menggunakan kewarna Makanan yang menggunakan kewarna 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 saya pilih tahu kuning Kenapa? Karena di dalam kewarna tahu kuning ada kewarna buatan Jadi kuningnya itu bukan kuning alami Isilanya Methyl yellow Methyl yellow nama istilah kewarna buatannya Tapi saya tidak cantumkan Hanya tulis nama makanannya Ini apa saja ya Tahu kuning Ini warna kuningnya bukan warna kuning alami Ini bukan kuning kewarna buatan Ini Saya rasa ini sudah cukup jelas Jadi kalau misalnya mau ditulis Kita akan memuliskan lakihan ya Sekarang kita lanjut Untuk lakihan Soal pengayaan Halaman berikutnya Halaman 86 Halaman 86 Kita mulai Di sini terdapat beberapa gambar mengenai tumbuhan kecambah Katikan gambar berikut Bunda dari bibi Kemudian tumbuh Tuna atau kecambah Kemudian tumbuh ekat Mencullah seperti daun Kemudian tumbuh menjadi jumang ya Kita bahas untuk pertanyaan yang Bagaimana tahapan pertumbuhan dan perkembangan tanaman diantar Bagaimana tahapannya Kita bahas Bagaimana tahapan tersebut Tahapan pertumbuhan dan perkembangan tanaman Biasanya dimulai dari gigi Biasanya dimulai dari gigi Dimulai dari gigi Kemudian muncul tunas atau kecambah Muncul tunas atau kecambah Tanaman tumbuh semakin besar Dan akan menghasilkan bunga Bunga tersebut merupakan alat kemembiakan tanaman Bunga akan menghasilkan buah dan gigi Jadi kita seperti ini singkatnya Kita lanjut untuk bagian D Soal bagian D Hal apa saja yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman di atas Faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan tanaman Anda akan cepat subur atau tumbuh Nah hal yang mempercepat pertumbuhan tanaman adalah Tanaman akan tumbuh subur jika mendapat Pinar matahari Air dan unsur hara yang cukup Jika ketiga ini sudah mencukusi Otomatis Pumbuhan akan cepat berbuah Selanjutnya Soal bagian D Apa yang terjadi jika pada tahapan tersebut Jumlah unsur hara dalam tanaman tidak habis Apa yang terjadi? Yang terjadi pada tanaman jika jumlah unsur hara dalam tanaman hadis Saya kasih keterangan sedikitnya Unsur hara yang dimaksud adalah Yang alami Karbon, dioksida, oksigen, hidrogen Ini yang ada di dalam unsur tanaman yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan Ketiganya Ketiganya merupakan unsur hara mutlak Atau pokok bagi tanaman sebagai bahan utama dan dominan penyusun tubuh di tanaman Jadi ketiga unsur inilah yang sangat penting Pertanyaannya Apabila unsur ini habis atau tidak ada bagaimana? Yang terjadi adalah Tanpa ketiga unsur tersebut Karbon, oksigen, hidrogen Artinya tanaman tidak mungkin bisa hidup Itulah jawabannya Kita lanjut soal kedua Merubah hanya dua soal saja Soal kedua adalah Perhatikan gambar aktivitas-aktivitas berikut Gambar yang pertama Aktivitasnya sedang istirahat Yaitu tidur Gambar yang kedua Aktivitasnya sedang melakukan olahraga Yaitu lari Apa pengaruh aktivitas tersebut dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apa pengaruhnya? Oke Saya akan memberi penjelasan Pengaruh aktivitas tersebut Yaitu Setelah lelah Melakukan aktivitas Berbagai aktivitas Tubuh membutuhkan istirahat Setelah bangun Setelah bangun tidur ini Tubuh akan kembali segar Kalau untuk gambar yang kedua adalah Sedang berolahraga Berolahraga secara teratur Dapat membuat tubuh menjadi sehat dan tinggal Dengan berolahraga Tubuh dan pikiran menjadi segar Jadi istilahnya kedua gambar ini Ini akan memperbaiki energi kita kembali Memulihkan Dua-duanya menimbulkan tubuh menjadi segar Apabila dilakukan seimbang Tidur dan olahraga Karena hasilnya adalah Kembali Tubuh kita menjadi fit kembali Untuk melakukan aktivitas segar Untuk melakukan aktivitas berikutnya Intinya begitu Oke Jadi dari ini Sekian dulu Kita hanya bahas soal pengayaan Karena berhubungan Karena berhubungan ada Video pending Di sekolah Kita tidak bisa Melakukan Video online Akhiri Selamat pagi Sampai ketemu besok Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Bye bye